Calon tunggal Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan gelisah. Di sela-sela agenda Fit and Proper Test di gedung DPR, Rabu 14 Januari 2015, Komjen Budi masih mempertanyakan soal penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK. Menjelang penetapannya sebagai Kapolri, kepada awak media, Budi mengungkapkan kegelisahannya tersebut. Kenapa pun tiba-tiba pada saat saya telah dikutuskan untuk dilakukan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan Fit and Proper Test, maka tiba-tiba penetapan statusnya itu dikeluarkan. Rabu 14 Januari 2015, terkait pencalonannya sebagai Kapolri, Komjen Polisi Budi Gunawan menjalani proses Fit and Proper Test bersama Komisi 3 DPR. Hasil Fit and Proper Test akan disampaikan di Paripurna hari Kamis 15 Januari 2015.